Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Didi mau cerita dikit guys tentang isi hati kayak apa curhat serba salahnya kita ngasih loker sama orang katakanlah ada temen atau netizen entah itu di pes Facebook, di TikTok, Instagram di Youtube, nah nanya mas ada loker enggak fishing yang bisa kerja di darat nah kebetulan di tempat saya ada ajak dong tapi yang jadi masalah itu kalau di awal memang enggak ada masalah ketika satu dua orang direkomendasikan masuk kerja di sini bareng itu enggak ada masalah tapi ketika sudah banyak lebih dari 10 orang di sini mulai timbul kendala karena sifat dan karakter manusia kan pro kontra ya ada yang cocok dan ada yang tidak apalagi dengan negara lain di sini di sini sangat-sangat membutuhkan kesadaran kesabaran dan kontrol diri yang sangat besar karena perbedaan budaya perbedaan bahasa perbedaan karakter tiap negara itu beda manusia tiap negara itu beda terutama di pabrik yang banyak orang asinya seperti di pabrik tempat didik kerja ini orang Indonesia hidup di sini orang Thailand hidup di sini orang Vietnam hidup di sini dan Sri Lanka juga ada pekerjanya dan dulu tahun kemarin masih ada dari Cina itu benar-benar kompleks sekali dalam menghadapi masalahnya itu harus ekstra sabar nah ini baru kejadian lagi di tahun ini karena orang Indonesia banyak dan miskomunikasi terjadi akhirnya ujung-ujungnya ada penyerangan tadi malam di pabrik tempat didik bekerja kayak gimana penyerangannya itu didik gak sempat video karena panik dan buru-buru megang HP guys mau tau gak lanjutannya kayak gimana dan kronologinya kayak gimana komen